oke pagi teman-teman balik lagi di channel saya Andri Ramadhan kali ini saya lagi berada di tempat yang super epik bahagia sekali ya disini saya lagi di Gunung Papandayan ini dingin banget kalau gak saya ketinggalan 2200 mdpl teman-teman ya tempatnya super epik dan menurut saya ini salah satu tempat paling epik di Jawa Barat teman-teman salah satu ya bukan yang paling epik cuman ini menurut saya salah satu yang paling epik Gunung Papandayan ini terletak di Garut ya Garut ini ada beberapa gunung gunung Cikura ini view nya keren banget teman-teman kalau lihat langsung ya disana ada gunung guntur teman-teman cuman ketutupan ya ketutupan gunungnya ini seperti biasa saya mau explore Gunung Papandayan ini menggunakan drone FPV teman-teman Raja Wali Kera Ketua oke saya nyalakan remote ya saya nyalakan remote saya colok baterai drone bismillahirmanirrohim ya ini saya sudah beberapa kali tag ya teman-teman tadi sempat goblok agak error sih semoga ini gobloknya aman jadi gunung pan ini saya disini sudah hari ketiga teman-teman nunggu cuaca yang cerah oke ini saya gobloknya saya masukin ke drone nya ya teman-teman ya agak gak fokus nih karena gobloknya sempat error beberapa kali mungkin memory card nya ya saya ganti memory card semoga aja aman oke saya colok baterai google sip sip oke saya kenceng-kencengin dulu ini saya periksa ya baik memastikan lagi strap baterai nya aman oke antena aman saya cek google saya hapus dulu ini yang terbang-terbang kemarinnya ya oke udah dihapus huh dingin banget teman-teman tadi lihat temperatur sih di mobil 19 derajat ya teman-teman ya kayaknya sih ada di sampingnya antena ini gak tau antena apaan teman-teman ya semoga gak ganggu sinyal ya semoga ya kita gaskan saja yang gak basah dimana yang gak basah ini basah teman-teman wow oke sini deh dingin banget teman-teman gak pake jaketnya sih oke baterai drone aman baterai google aman GPS udah ngelok ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Gunung Papandayan Garut Jawa Barat semoga penerbangannya diberi kelancaran drone nya selamat GoPro nya selamat potensinya bagus Alhamdulillah amin amin pagi yang enak nih gak ada kursi sih oke arming ya and take off jadi saya take off dari sini teman-teman ya nah disitu ada kursi tapi lebih bawah teman-teman tuh parkirnya kelihatan jelas ya parkirnya luas teman-teman wow jadi masuk dari sini teman-teman bisa jalan kaki bisa naik ojek ya teman-teman ya naik ojek kemarin di 20 ribu 20 ribu per orang per sekali jalan teman-teman jadi kalau bolak balik ya 40 ribu wow luar biasa ya kerennya epic banget teman-teman ini kalau saya sarankan sih mending naik ojek aja teman-teman kalau untuk nanjak ya untuk berangkat kalau pulang jalan kaki oke lah ini saya hari ketiga teman-teman hari ketiga sih berada disini ya di Garut hari pertama kabut hari kedua kabut dan hari ketiga alhamdulillah cerah alhamdulillah ya wow super epic teman-teman kita terbang langsung ke kawahnya teman-teman oh ya saya mau dari sini teman-teman itu ojeknya sampai sini teman-teman ya yang di bawah kiri itu ya cuma kalau dari sini kalau tarik dari suruh cuma 750 meter teman-teman 800 meter lah ya oke wow super epic ya teman-teman ya tuh dari atas ini keren banget sih oh ya ini kalau ke arah kanan ketutupan gak ya sini aku gala ya saya coba ya teman-teman ya tapi gak bisa kesana lagi sih gak bisa terlalu kesana nah kan nah kan oke sini aku gala break up teman-teman enak ketutupan kontur dari gunungnya wow keren banget teman-teman ya telemetry lost telemetry recovered oke itu yang berasapnya ada beberapa titik teman-teman ya salah satu yang paling banyak ini juga nih luar biasa epic ya teman-teman jadi ternyata sampai sini tuh sekitar jaraknya 1,3 km teman-teman kalau ditarik dari seluruh kalau naik motor terjangkaki ya mungkin agak sedikit muter ya teman-teman ya wow itu danaunya agak-agak ada danau kecil agak warna hijau ya ya itu teman-teman ya ini saya lagi cek sinyal dulu teman-teman ya takutnya ke blok sinyalnya ini bener banget pertama nih wuuu ngeri sekali teman-teman ya berasap belerang wow wuuu oke kita naik ke atas sini teman-teman jadi gunung papandain ada pendakin ya teman-teman ya saya kurang tahu nih karena kan bisa pakai mobil motor langsung ke kawah oh ini kayak kebakar gitu teman-teman ya pohon-pohonnya saya mau ke arah atas dulu nanti arah belak lagi teman-teman oke saya mau lihat cek home point dulu teman-teman oke home point disana ya seperti nyaman saya mau ke atas situ dan menurni yang kontur yang tinggi teman-teman wah kayaknya menarik nih wah tinggi sekali yang ini ya nanti kita ke arah kawah lagi setelah menuruni yang tinggi ini wow tempat yang epic sekali ya teman-teman kita pandayan kalau kalian ke jawa barat menurutnya sih wajib sih mampir ke sini ya kalau pandayan ini pagi hari ya matahari habis sunrise agak silang loh teman-teman habis kalau agak siangan saya takutnya takut lagi ya teman-teman ini hari ketiga ya buat saya ada di sini Garut wow wow oke kita diving oh my god wow keren banget ya wah asik sekali teman-teman kita tembus aja ini si asap-asap ini teman-teman wow kemudian kita mau ke arah sana wow ini ada air teman-teman ya kayak sungai gitu kita coba eksplorasi kawah yang di bawah ini teman-teman ini ada bekas jalan orang gak sih teman-teman iya nanti orang-orang bisa bisa ke sini ya ops kereka teman-teman sinyal ini dia kawahnya teman-teman dari gunung papandayan oke saya coba masuk sinyalnya ternyata drag up teman-teman asapnya kita tembus aja asapnya gak apa-apa kan ya nebus asap belerang ya jadi putih-putih gini sih kameranya jadi jelek teman-teman gambarnya semoga di gopronya aman ya gambarnya ya wah ini ada jadi banyak titik ya ternyata ya ops sinyal gogolnya jelek teman-teman saya harus tinggikan ya hati-hati telemetry recovered nah saya mau coba ke atas yang ini teman-teman wah ini ada aliran air ya di puncak gunung di kawah ada aliran air kita ikuti dulu ya dan ini banyak pipa ya ternyata ya kita terbang rendah ada sinyal sinyal aman wah pipanya banyak sekali teman-teman berarti manusia sering ke sini dong oh sinyalnya break up yang saya harang kenapa itunya pohon-pohon pada meranggas itu temannya jadi tuh lihat tinggal tangkainya doang tinggal batangnya doang oke itu masih luas ternyata ya sebelah sini ya kita interview tapi saya cek dulu ya cek home point home point dimanakah disana oke kita coba ya dari sini ini luas luas sekali ya ternyata kawahnya ada rak ini di 2 km teman-teman disini ada apakah teman-teman sambil mikir saya limitnya sampai mana teman-teman karena ini masih bagus ya tapi yang saya takutkan itu tiba-tiba sinyal keblok nah itu yang saya takutkan tiba-tiba atas sini ya terus nanti arah balik aja oke kita ambil ke kanan itu ada apakah disana wow ternyata ini ada yang bagiannya lebih tinggi lagi teman-teman ya ntar saya ada disini teman-teman dari atas sini yang super epic ternyata oke itu ya kelihatan jelas ya teman-teman ya wow itu sisi lain dari gunung papan lain teman-teman ya kelihatan jelas sebelah sana kayak ada bekas kawah lagi saya cek home point dulu teman-teman oke home point saya disitu aman ya cuman saya disini gak bisa kata lu kesana wow keren banget oke saya coba kesini hati-hati sebelah kanan sinyal keblok ya coba untuk santai where akan home point jangan sampai tutupan ya ini kayak suriken di gunung gede gak sih teman-teman nah iyalah tapi mirip ya wow ini keren sekali sih apakah ada orang-orang disini ya saya jadi bisata juga sini super keren super epic ya namanya ada namanya gak ya mungkin ada sih oke sinyal logalah break up teman-teman saya harus tinggikan sedikit ya oke ini gunung papandayan dari arah sekitar barat teman-teman ya saya mau ke atas terus nge-dive lagi teman-teman saya masih penasaran yang disini kalau dilihat dari sisi ini gimana telemetry lost telemetry recovered telemetry lost telemetry lost telemetry lost telemetry lost saya mencoba untuk lebih mepet teman-teman walaupun tidak terlalu mepet sinyalnya jelek langsung break up teman-teman ke blok ya sinyalnya 1 mbps luar biasa terima kasih untung aja bisa recover ya ini ke blok sinyalnya kesini jadi saya udah pernah kesini teman-teman kemarin ya cuman sayangnya itu nah saya kemarin berdiam disini karena ada toilet ada gazebo karena punya anak kecil gak bisa explore lebih lanjut teman-teman ya dari sini saya ya kemarin nge-drone terus sebelah kanan juga ternyata masih luas teman-teman coba kita explore kesana yuk jadi ini hari ketiga saya masih penasaran teman-teman sama gunung Pak Pandayan yang super epic ini oke seperti ini saya harus tinggikan sedikit ya telemetry recovered disana ada apakah gak ada apa-apa ya sepertinya ya awalnya ya udah ini gitu iya sih gak ada apa-apa kayaknya untung saya gak gak nanjak kemarin oke ini untuk trailan asik banget sih boleh gak sih trailan ngarap banget wah ini untuk nge-dive juga asik teman-teman ya set oke saya mau nge-dive set juz wow set lagi pengail teman-teman itu para ojek ya oke sekarang saya mau dari arah sana teman-teman dari arah banyak pohon-pohon yang sepertinya ditanemin ya karena jaraknya itu seragam sepertinya ditanemin wow epic sekali ya oke saya mau sekarang rutenya saya rubah tadi dari kanan ya sekarang saya mau rubah dari kiri teman-teman backlightnya teman-teman sekarang saya rubah rute dari kiri ya oh terlihat jelas lagi terlihat jelas lagi langsung merubah dari kiri oke saya harus ingat baterai jangan sampai terlena ya ini gunung papandayan itu terakhir meletus kapan teman-teman ya wow luar biasa sih ini gede banget kan ngeri epic sekali ya alhamdulillah dikasih cerah semoga ini file gobrownya gak rusak ya karena tadi beberapa kali tag tapi gobrownya error teman-teman kayaknya memory cardnya atau baterainya saya gak tau baru kali ini sih kejadian kayak gitu uh stringi banget ini teman-teman ayo semangat tronnya nanjak curam ke atas ya nukik epic banget guys baterai 3,2 gak apa-apa deh lanjut masih penasaran guys uh ini dia gudung papandayan teman-teman dari sudut yang mungkin jarang terlihat ya teman-teman ya oh sinyal gula-gula break up sinyal gula-gula rendah teman-teman super epic luar biasa sekali manusia itu super kecil teman-teman ya jadi ada yang bisa disumbungkan dari kita lihat deh lihat gunung aja udah aduh ya ampun satu gunung aja udah gede banget ya kita gak ada apa-apanya oh menelusuri sisi kawah dari gunung papandaya flight 10 16 menit hati-hati yang setakutkan itu gopro file-nya semoga tidak error lagi amin naik terus ini salah satu sisi tertinggi ya dari gunung papandayan teman-teman ya oh nice ya epic banget kalau di bawah tinggian 2200 ini berarti sekitar 2500 kayaknya nih enggak tahu atau berapa hup 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 sinyal gogelnya guys saya tidak bisa terberenah ternyata oke saya mau lihat sekeliling dulu teman-teman ya dari sini gunung cikurai ya itu dia gunung cikurai teman-teman gunung guntur tutupan ya gunung guntur gunung guntur mana gunung guntur ya tutupan oke ini saya mau nge-dive lagi teman-teman dari mana ya sorry muter-muter mana yang tadi tempat saya nge-dive oh ini ternyata saya oke nah saya balik lagi ya balik lagi saya sekarang nge-dive nya mau dari sana teman-teman telemetry lost telemetry recovered baterai hati-hati oke saya mau nge-dive dari sini ya sekarang ya bismillahirrahmanirrahim nah oke guys saya mau nge-dive semoga lancar so oke saya tinggikan dulu drone ya teman-teman ya udah cukup hanya segini satu dua tiga go oke masuk sini telemetry lost and yup luar biasa telemetry recovered set saya pepetin saya deketin lagi ke wah ini gak bisa terdekat sih ini telemetry lost telemetry recovered nah sini kayak anak kecil ya teman-teman aduh anak tiga kayak anak kecil apalah yang penting bahagia teman-teman oke oke kita ke kawahnya lagi sedikit sini yang banyak asep-asep ini kita tembusin lagi ya wuuh sinjala guys telemetry lost oke setting ikan dan aman lagi sinjala wah ada butuh-butuhnya nih di layar nih nah ini tempat ojek teman-teman ya jadi kalian kalau naik ojek dari sini teman-teman yuk kita telusuri saja ini backlight gak teman-teman ya kemarin saya jalan kaki ya karena ojeknya gak ada woi pada dada-dada tuh nyonya sama anak-anak sama adik ipar pakai motor saya jalan kaki wajahnya coba dua lumayan kalau jalan guys masih mending kalian naik motor aja sih kecuali pulang aja turun ya saya udah sampai ya nah ini ada penginapan juga nih namanya taman wisata alam eh Pak Pandayan ini harganya paling multiple lemo itu di 500 ribu temen-temen eh lebih tingkinya itu ke edelweiss itu di 1 juta eh muatnya itu berapa orang yang 4 kalau gak salah bagi kalian yang tertarik ke gunung Pak Pandayan bisa langsung nginep di sini ya temen-temen tapi tidak termasuk tiket masuk nah yuk kita lihat lagi ada kolam perenang ternyata mantep sih ini fasilitasnya ya kelihatan udah 21 menit temen-temen saya masih penasaran ya wow itu lihat asik banget ya tinggal nginep di sini ya wow itu ada kolam perenang pribadinya temen-temen kolam hangat tapi untuk pribadi ya untuk keluarga gitu keren banget keren banget asli keren banget wow yang umum juga ada ini temen-temen asli super keren ini Pak Pandayan luar biasa nice oke cukup baterai hehehe keuntung ada Taur ini gak gak ganggu temen-temen ya sinyalnya aman semua kelihatan 22 menit ini bisa lebih lama karena ada atar ya bukan manjak ke atas ke gunung tapi udah di atas gunung oke temen-temen itu dia video saya tentang gunung Papan Dayan super epic tapi ada yang disayangkan yaitu footage GoPro nya korup temen-temen itu baru pertama kali terjadi sih footage GoPro korup tapi yang saya heran korup itu hanya di Papan Dayan aja nah setelah di Papan Dayan di tempat lain itu gobro nya normal lagi temen-temen jadi gak tahu error kenapa beberapa kali terbang tapi error footage dari GoPro nya di menit ke belasan ya belasan menit error belasan menit error saya turunin resolusinya dari 4K ke 2,7 mending tuh tadinya pas 4K itu baru 1 menit 2 menit ngomong baru pembukaan udah error ya mungkin memory card nya sih mungkin ya mungkin memory card nya mungkin baterai nya gak tahu mungkin kenapa jadi yang saya tampilkan itu rekaman dari Google Google DJI gambarnya jauh banget ya dibandingkan dengan GoPro lebih bagus GoPro jadi apa yang saya lihat itu apa yang saya lihat di Google yaitu rekaman DJI nya persis apa yang saya lihat temen-temen jadi untuk gambaran juga buat temen-temen saya tuh kalau nyetir pakai Google itu apa sih yang dilihat nah itu rekaman Google nya temen-temen oke temen-temen sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir setelah ini saya mau ke Gunung Galunggung temen-temen nantikan videonya ya tentang Gunung Galunggung semoga videonya menghibur ada manfaatnya dan doakan juga semoga saya bisa explore Indonesia lebih luas lagi di Amin Amin Ya Rabbal Alamin Thank you terima kasih